Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Pagi yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan judul Keluarga dan perjuangan yang mutlak Mari kita berdoa Bapak di sorga kiranya tuntunan kuasa roh kudusmu menjadi bagian kami Sehingga kami boleh memahami akan firman Tuhan Yang akan kami terima saat ini dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 Firman Tuhan berkata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja Dan dengan anggur yang biasa diminum raja Saudara-saudaraku Orang tua Tanyakan kepada dirimu sendiri pertanyaan yang hikmat ini Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk menyerah kepada wewenang orang tua Dan dengan demikian melatih mereka supaya taat kepada Allah untuk mengasihi dia Dan memegang hukumnya sebagai penuntun yang terutama dari segala tindak tanduk dan hidup Sudahkah kita mendidik mereka supaya menjadi para pembawa kabar keselamatan yang bekerja bagi Tuhan Untuk pergi berbuat kebajikan Orang tua yang percaya Anak-anakmu pasti akan terlibat dalam peperangan yang menentukan bagi Tuhan pada masa pertarungan Dan sementara mereka memperoleh kemenangan bagi penghulu damai itu Mereka juga akan memperoleh kemenangan bagi diri mereka sendiri Tetapi jikalau mereka tidak dibesarkan dalam takut akan Allah Jikalau mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan Tidak ada hubungan dengan sorga Mereka tidak mempunyai kuasa akhlak Dan mereka akan menyerah kepada penguasa dunia yang telah berani Untuk meninggikan diri mereka sendiri di atas Allah yang di sorga Dengan menetapkan satu hari sahabat yang palsu untuk menggantikan sahabat Tuhan Kekuatan dan rahmat kasih sayang Akan ditampilkan dalam sel penjara dan ruang bawah tanah Sudah ada persiapan yang maju Dan gerakan sedang berlangsung Ia akan menghasilkan gambar ke bintang itu Peristiwa akan dibawa dalam sejarah bumi Yang akan munih prediksi dibuat Untuk hari-hari terakhir ini Keputusan akan diminta dan dibuat Orang-orang yang berbalik arah Akan kembali dengan pasti kepada kesetiaan mereka pada Tuhan Atau mereka akan terdaftar dalam barisan musuh Iblis akan memiliki kendali atas semua orang yang akhirnya Menolak untuk dikendalikan oleh hukum Tuhan Dia akan menghilami orang tua Untuk berperang melawan anak-anak mereka Dan anak-anak untuk berperang melawan orang tua mereka Untuk mengkhianati dan melepaskan mereka dari keluarga mereka sendiri untuk musuh Peristiwa-peristiwa mendatang Melemparkan bayangannya pada jalan kita Para ayah dan ibu Saya minta agar engkau mengadakan usaha yang amat sungguh-sungguh sekarang ini Bagi anak-anakmu Berikan kepada mereka Pengajaran keagamaan setiap hari Ajar mereka mengasihi Allah Dan supaya setia kepada prinsip-prinsip kebenaran Dengan disertai iman yang agung dan dalam Sambil dituntun oleh pengaruh ilahi dari roh Allah Bekerjalah, bekerjalah sekarang Jangan tunda itu satu hari ataupun satu jam Ajarilah anak-anakmu bahwa hati harus dilatih Untuk mengendalikan diri dan menyangkal diri Motif kehidupan harus selaras dengan hukum Tuhan Jangan pernah puas Memiliki anak-anak anda tumbuh terpisah dari Kristus Tidak pernah merasa nyaman Saat mereka dingin dan acu-tacu Berserlah kepada Tuhan siang dan malam Berdoalah dan bekerjalah bagi keselamatan jiwa anak-anak anda Rivenerol 23 April 1889 Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk penyertaanmu bagi kami Kayak boleh ada sampai saat ini Oleh karena kasihmu yang sungguh luar biasa Kami sudah merenungkan kebenaran firmanmu Mampukan kami menjalankan tugas tanggung jawab kami Untuk mendidik anak-anak kami Sebagai warga sorga Mempersiapkan mereka untuk hari Maranatha Berkati kami hari ini Apapun yang akan kami rencanakan dan kerjakan Biarlah Tuhan layakkan tuntun Sehingga ada sukses yang kami selalu raih Karena Tuhan selalu memberkati Menjaga melindungi kami Dari semua mara bahaya sakit penyakit Yang mudah berlaku bagi kami Kami selalu memperoleh sukses Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami Dan tidak meninggalkan kami Kami serahkan kehidupan kami Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!